Halo guys, ketemu lagi dengan Adi Nugraha disini. Hari ini saya mau memperbaiki pompa galon manual yang tidak bekerja. Di pompa tapi tidak mengeluarkan air. Oke, langsung aja kita periksa. Kita lepas dulu. Ini unitnya ya. Kita buka dulu selangnya. Nah, biasanya masalah sering terjadi pada karet. Ini nih, karet vakumnya tidak terpasang dengan sempurna. Oke, kita lepas dulu ya, kita lihat ya harusnya seperti apa. Ini kalau kita lihat di dalamnya, seperti ini ada lubang. Ada satu buat menyedot air dan satu untuk memvakum udara di dalam galon. Supaya bisa memempat dorongan ke airnya ke atas. Nah, disini ada jeda nih, ada pinggirannya ada selah-selah untuk memasukkan ini nih, karetnya. Karetnya ada jedanya nih. Nah, karet ini harus masuk ke selah-selah ini. Selah-selah pinggir ini nih. Dengan sempurna. Tervakum. Kadang kebanyakan orang kalau ini nyelepas, ini cuma dimasukkan seperti ini. Cuma didorong. Dan ininya tidak dimasukkan ke selah-selah tadi, ke dalam. Jadinya ngempos seperti tadi ya, tidak bisa memompah. Nah, untuk secara sempurna memperbaiki ini, bisa saja dengan manual kita masukkan, terus kita pakai jari kita masukkan pelan-pelan. Seperti ini. Cuma metode ini saya bilang, metode yang kurang tepat. Jadi, dia terpasangnya tidak sempurna. Jadi, tidak membentuk lingkaran sempurna ya. Ini tidak membentuk lingkaran sempurna. Ini tidak masuk semua ke pinggiran. Jadi, saya akan mencoba membuka ini. Ya, ini terlihat ada tiga baut. Cuma bautnya dari dalam. Terus kita lihat di sini, tidak ada baut sama sekali di bodinya ini. Bukanya bagaimana? Saya akan tunjukkan cara bukanya. Bukanya. Ini kita bisa putar. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini dalamnya tuh, ada bautnya tiga. Sekarang kita bisa buka dan memasang dengan sempurna. Kalau baut ini sudah dibuka. Nah, ini bagian pompanya nih. Kadang sekalian dibersihin aja kalau gini. Supaya tidak ada kuman. Sekalian dibuka, sekalian dibersihkan. Oke, kalau ini bisa dibuka. Artinya kita bisa memasang dengan sempurna. Nah, ini karetnya di sini. Oke, kita coba buka ya. Kita bisa menggunakan obeng plus. Seperti ini. Kita buka. Kalian dibersihkan. Karena banyak debu nih. Sudah lama nggak dibuka. Bersihkan nih. Oke, udah tiga-tiganya saya buka bautnya. Ini kita bisa lepas sekarang. Lepasnya dari samping ya. Seperti ini. Ini diputar juga. Seperti ini. Nah, ini bisa kita pasang dengan sempurna di sini karetnya. Oke, kita ambil karetnya lah. Sekarang bisa kita pasang dengan leluasa di sini. Karena bagian belakangnya kita bisa lihat. Nah, kita bisa masukkan seperti ini. Oke. Nah, terpasang dengan sempurna. Nah, kalau gini udah nggak mempos lagi. Sudah, karetnya udah lingkaran sempurna seperti ini. Nah, itu dari sini juga sudah sempurna ya. Baru kita pasang lagi ke rumahnya tadi. Tempat bautnya tadi ya. Oke, ini udah dicuci. Dibersihkan. Sekalian ini udah sempurna karetnya. Lihat. Ya, tinggal kita baut di. Tinggal kita baut. Kita putar lagi. Ya. Ingat, lubangnya harus kelihatan ya. Untuk tempat baut. Kelihatan nggak itu? Lewat tuh bolengannya ya. Nah, ketika kencang harus pas. Di lubang baut ini nih. Baru kita baut. Jadi jangan sampai nggak ada lubangnya. Terus kita baut itu kita akan membuat lubang baru. Di bodinya. Jadi bocor nanti. Ini perlu diperhatikan. Nah, harus posisinya lubangnya pas. Nah, ini tadi juga. Cuman dua lubang yang kelihatan. Ini nggak ada kelihatan lubangnya. Berarti posisinya belum pas. Kita putar cari lubangnya. Nah. Ketiga lubang udah kelihatan. Tadi saya juga berasa ada klik. Kayaknya dia mengunci. Ada posisi untuk mengunci tiga lubang ini. Supaya pas. Oke. Tinggal kita baut. Pasang baut kembali. Oke. Ini sudah saya baut lagi. Kalau bisa. Pastikan bautnya. Kencang ya. Jadi nggak ada udara yang keluar. Dan. Sekarang udah. Berbentuk lingkaran sempurna. Nah. Artinya ini udah. Karetnya udah terpasang dengan sempurna nih. Terus lubangnya. Terlihat nih. Ya. Udah terlihat lubangnya. Oke. Mari kita tes. Oh. Sorry. Kita pasang dulu. Atasnya. Oke. Cara pasangnya ini. Atasnya. Ini yang tadi ya. Pompanya ya. Ini. Karet juga nih. Karet vakum juga nih. Ada pairnya di dalam. Nah. Ini ada lubang nih. Ini harus pas sama lubang ini. Kita pas. Bikin pas. Sudah. Oke. Oke. Diputar seperti ini. Aku putar sampai. Wah ini miring nih. Nah ini gak boleh miring ini. Salah buat saya. Kita ulangi. Gak boleh miring dari dragnya. Kita pastikan sejajar. Pastikan tertutup sempurna. Nah. Nah. Tuh. Gak ada jeda. Gak ada. Gak ada rongga. Pastikan diputar tertutup dengan sempurna. Oke. Siap kita coba. Lupa. Selangnya dipasang dulu. Seperti ini. Oke. Kita masukkan. Galon-galon. Yep. Dan kita coba. Sempurna. Ayo di minum. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan sharing. Kalau kalian suka dengan video ini. Dan dukung saya untuk membuat video-video lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Tuh. Tuh. Terima kasih.